Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, welcome back to my youtube channel Bimbel Cedikia Di video kali ini kita akan belajar tentang bahasa Inggris Yaitu tentang English Sentences Kalimat bahasa Inggris untuk waktu yang akan datang Atau Simple Future Stance Kita simak bersama-sama I shall go for a walk Saya akan pergi berjalan Well, I shall overcome my difficulties Baiklah, saya akan mengatasi kesulitan-kesulitan saya My father will be 50 years old next year Ayah saya akan berumur 50 tahun di tahun depan David will live early tomorrow David akan berangkat pagi-pagi besok They will not invite us Mereka tidak akan mengundang kita Will you be able to do your homework? Apakah kamu akan bisa mengerjakan pekerjaan rumahmu? We shall fight Kita tidak akan berkelahi David wants to visit any museums David tidak akan mengunjungi museum My wife and I won't see you off next week Estri saya dan saya tidak akan mengantarkan Anda minggu depan Will you see the football match? Akankah Anda menonton pertandingan sepak bola? I shall return to Medan by airplane Saya akan kembali ke Medan dengan pesawat He will leave Jakarta on Friday Dia akan meninggalkan Jakarta pada hari Jumat My English teacher will lend me some money Guru bahasa Inggrisku akan meminjamiku sejumlah uang Miss Tini will go to her office by bus Ibu Tini akan pergi ke kantornya dengan boss Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pelajaran hari ini Yakni belajar membaca kalimat bahasa Inggris Untuk waktu yang akan datang Atau Simple Future Stance Terima kasih sudah menonton video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini